Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sehat semuanya Sehat jasmani, sehat rohani Amin ya Rabbal Alamin ya Dan mudah-mudahan hari ini kita dapat bekal ilmu dari guru-guru kita Ada Ustaz Maulana Alhabib Muhammad Syahab Ustaz Syam Insya Allah ilmu beliau nanti akan diberikan kepada kita Dan akan menyelamatkan kita dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Ya Baik kita mau sahabat dulu jamaah yang ada di sebelah kanan Dari Majelis Taklimana ini Amin Tepuk tangan dulu Ya Warna kerudungnya ungu letak ya Apa namanya? Ungu letak guru Ungu letak Iya Baik Dan di sebelah kiri kita dari Majelis Taklimana ini? Alhamdulillah Tepuk tangan dulu Kalau ini ijo apa namanya? Ijo Bukan Ini ijo Puska Ijo yuhui guru Yuhui Yuhui guru Baik Alhamdulillah Amin Masya Allah ya Kita ini kadang-kadang sulit sekali untuk menyuruh orang untuk sholat Apalagi anak-anak kita ataupun keluarga kita Bener gak ya? Kadang-kadang di Sulawasat Tapi mereka tidak termotivasi untuk sholat Paling-paling Ya Entar Ujung-ujungnya ya Nah kita punya tema sangat luar biasa Amalan agar ketagihan sholat Wah Tepuk tangan dulu yuk Ini penting banget ini ya Dimana amalan ini nanti akan memotivasi kita Sehingga akhirnya kita ketagihan sholat Nah Ada quotes of the day Tau quotes of the day bu? Gak tau saya juga enggak ya Kata-kata hari ini ya Yang berat itu bukan rindu Yes Tetapi sholat lima waktu Dengan tepat waktu Yuk tepuk tangan lagi yuk Ya Baik Alhamdulillah Amin Kita langsung aja Akan panggilkan guru kita Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tadi yang ngomong itu Dilan ya? Eh Bukan Quotesnya beda guru Yang berat itu adalah Ya sholatnya ya Jadi yang paling berat itu Nah Ini gini guru Ini emang jadi pertanyaan banyak orang ya Pas azam Allah Ada yang lagi Aktifitas Aktifitasnya gak bisa ditinggalin Ada yang meeting Ada yang mungkin belum menutup toko Ada yang mungkin ada masih di perjalanan Nah sementara kita tahu Kalau misalnya azan Langsung yang benernya Yang bagusnya Kita langsung sholat Ini gimana manikap ini? Silahkan guru Ya baik Ijin guru kita Al-Habib Muhammad Sahab Ustaz Sam Al-Marusi Masya Allah Dan Habib Sayyid Ali Dan saya sendiri Muhammad Nur Maulana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaa Jamaa Oh jamaa Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabi'lalamin Allahumma salli ala that's fino Muhammad Wa lila that's fino Muhammad Satu bentuk ujian dan rasa syukur kita Hari ini Satu Jumatil akhir Berarti tinggal 89 hari Menuju Ramadan Alhamdulillah Buat kita semua Terima kasih banyak tim Islam Yang hari ini memberikan tips Amalan agar orang ketagihan Salat, ini bagus Buat semua orang tua silahkan siapkan catatan Akan disampaikan dari guru-guru kita Tentang amalannya, nah kali ini Gimana kalau sudah Waktu azan, apa yang harus Kita lakukan, maka penuhi Ataupun sambut Ataupun jawab Penuhi, sambut, jawab Penuhi, sambut, jawab Lakukan ini, karena suatu ketika dalam satu hadis Disebutkan, ada seorang Datang kepada Nabi, maaf saya pinjam Kata-kata ini, beliau mendapatkan Keistimewaan tidak memiliki penglihatan Dia datang kepada Nabi Untuk minta rukusah keringanan Gimana kalau saya Dengar azan Untuk memenuhi panggil Apakah aku bisa dapat keringanan Supaya bisa sholat di rumah Kata Nabi, iya Boleh Pada saat dia pergi Ditanya oleh Nabi Sini dulu Apakah kau dengar suara azan Dengar Kalau begitu sambut Datang Jadi hati-hati Ketika ada orang mendengarkan suara azan Maka penuhi Wah Berarti kita semua harus ke mesin Yes Karena kedengaran suara azan Ya No excuse Ya Jadi bagaimana apa yang kita lakukan Hentikan semua kegiatan Kalau sudah azan Ya itu yang kita lakukan Sekali lagi Hentikan semua kegiatan Kalau sudah azan Hentikan Karena kegiatan yang dilakukan ketika azan Maka tidak ada keberkaannya Allahu Akbar Tepuk tangan dulu yuk Yang namanya hidup Yang kita cari keberkahan Kalau keberkahan diangkat Susah dunia Susah akhirat ya Nah baik kita minta ilmunya Ustaz Syam Ya Baik Yang namanya Iman itu naik turun Kadang-kadang kalau lagi naik ya Zuhur yang besok kita kerjain sekarang Oh itu mah Offside Offside ya Saking naiknya ya Ya Nah ini yang jadi permasalahan Gimana sih Untuk menyikapi ini Supaya iman kita tetap konstan Terus ibadah yang tetap semangat Mungkin ada tips ilmunya guru Silahkan Assalamualaikum Tapi guru-guruku Ustaz Mualana Habi Muhammad Bang Ali Jamaah di studio Jamaah yang ada di rumah Kita buka Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 137 A'udhu billahi minash Al-Sheehtan Al-Rajim Al-Fatihah 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 Orang-orang yang beriman kemudian ia kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Maka dengan itu bertambahlah ke kafirannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ayat ini berkaitan juga dengan orang-orang yang mempermainkan keimanan. Nabi s.a.w. mengingatkan bahkan ada di antara umatnya Nabi s.a.w. pagi beriman, sore kafir lagi. Atau sore beriman, pagi kafir lagi. Pagi ingat Tuhan karena nonton Islam itu indah, sore lupa lagi sama Tuhan. Sore mungkin ingat lagi karena ikutan sholat maghrib. Eh subuh lupa, lupa lagi karena ketiduran subuhnya. Kadang-kadang dengan seperti itu kita senantiasa ingin agar keimanan yang awalnya naik turun ini bisa stabil di dalam diri. Walaupun fitrahnya manusia yang namanya makhluk hidup, makhluk hidup itu makhluk bergerak akan ada futurnya. Kita ini bukan benda mati, kita benda bergerak. Yang namanya benda bergerak ada rajinnya, ada malesnya. Hanya benda mati yang konstan seperti itu terus. Kalau benda hidup itu akan ada rajinnya, ada malesnya. Bagaimana agar dia tetap stabil keimanannya atau naik terus keimanannya? Maka tentu saja dia akan bertambah dengan bitoah, dengan ketaatan. Jadi jangan kebalik. Ada orang-orang ditanya, kenapa lo gak sholat? Iya nih kayaknya iman gue lagi turun kebalik. Justru sholatlah supaya imanmu naik terus. Ikutlah pengajian supaya imanmu naik terus. Jangan kebalik diajak pergi ke kajian. Aduh gak dulu deh kayaknya iman gue lagi turun nih gak bakal ikut. Subhanallah justru ikutlah supaya imanmu naik terus. Justru kebalikannya bisa berkurang menurun disebabkan karena maksiat. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dari sholat. Karena semakin engkau lalai dari sholat maka semakin kehilangan nikmatnya sholat. Mari kita menjaga sholat kita. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Sama sana Pak Ali. Mudah-mudahan keimanan kita terus terjaga ya Masya Allah. Baik, ya Habibih. Masya Allah. Habib, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Pada cinta sama Habib gak nih? Iya. Habib, ini kadang-kadang kita kurang memahami yang namanya ibadah sholat. Sehingga akhirnya sholat itu terburu-buru, cepat-cepat. Masih mending kalau dikerjain ya. Kadang-kadang azan gak kedengeran di kuping. Nah ini gimana untuk menyikapi ini ya Habibih silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi al-mubin, al-hadi ila suratihil mustaqim, dil khulugil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim mubarik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mansara fi darbih amma ba'd. Izin guru-guru kita, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Ali dan ibu-ibu semua dan siapapun yang menonton, Islam itu indah. Orang sholat terburu-buru. Fannabi sallallahu alihi wa sallam, Nabi mengatakan assalatu khairu maudur. Sholat itu ketetapan, kebajikan, kebaikan yang terbaik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi sallallahu alihi wa sallam mendapatkan perintah sholat. Dan sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu lagi, lagi sholat. Maka ketika sholat yang namanya Tumak Nina itu masuk dalam rukun sholat. Orang sholat tanpa Tumak Nina itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Termasuk rukun. Jadi ada rukunya. Rukuk ketika rukuk dia ada Tumak Nina. Dia merukuk, saya contoh misalnya Allahu Akbar. Ada Tumak Nina, makanya walau Tumak Nina itu didapetin, Tumak Nina itu didapetin bigadrih dengan sekadar mengucapkan kalimat subhanallah. Jadi walaupun diem dengan sekedar bacaan subhanallah, dia sudah mendapat Tumak Nina. Maka Nabi sallallahu alihi wa sallam, di dalam hadisnya, Nabi mengatakan bimaknal hadis dengan arti daripada hadis itu, Jangan engkau menjadi maling di dalam sholatmu. Nabi bilang, jangan engkau menjadi maling, maling, maling pencuri di dalam sholatmu. Maka sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, Bagaimana orang bisa maling di dalam sholat? Maka Nabi mengatakan, seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya, Seseorang yang tidak menyempurnakan sujudnya, Seseorang yang tidak menyempurnakan maknanya, eh tidak ya, Maka dia sudah terkategori maling di dalam sholatnya. Dia tidak menyempurnakan, tidak memakai Tumak Nina. Maka dari sini, diambil Tumak Nina itu wajib di dalam sholat. Karena Bang Ali sudah berdiri. Kepotong di panjang pasti, Bip ya. Betul, jadi tidak usah terburu-buru di dalam sholat. Jadi kita sholat itu, orang makan gak mau terburu-buru. Nikmat, menikmati makan. Kalau orang paham sholat itu, nikmat dia tidak akan terburu-buru dalam sholatnya. Betul, Ustaz Maulana? Iya. Betul. Terima kasih, Ya Habib, ilmunya. Kalau saya tidak buru-buru, Bip, cepat. Ya, ibarat sholat itu kan ketemu dengan kekasih kita ya. Allah SWT, mudah-mudahan kita jadi kekasihnya. Amin ya, Rabbul Amin. Nah, kalau ketemu kekasih pastinya pengen lama-lama. Masya Allah ya, mungkin salah satu itunya ya. Nah, baik. Di sini ada berita yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu datang kembali. Saksikan acara akbar tahun ini. Ulang tahun Transmedia 22 Power Up. Yang akan dimeriahkan oleh Raisa, Rizky Febian, Judika, Tiara, Andini, Wali. Dan masih banyak lagi, serta penampilan dari Super Junior LSS. Jumat 15 Desember 2023 live di Ampi Teater Trans Studio Cibubur. Buruan dapetin tiketnya ya, dengan harga Rp. 295.000 ya. Ini bisa didapatkan di www.transentertainment.com. Jangan sampai kehabisan. Jamaah ojamaah, Alhamdulillah. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.